Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Negara kini sedang berdepan isu ketirisan, subsidi diesel yang serius dan wujud kemungkinan Terdapat pihak yang tidak layak namun masih menikmati subsidi itu kata Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Memberi contoh mengenai penggunaan diesel bersubsidi dalam negara Amir berkata, penggunaan itu adalah lebih kurang 6.1 bilion liter sebelum COVID-19 dan kini penggunaan diesel bersubsidi mencecah 10.8 bilion liter. Kalau kita kira peningkatannya, ialah 70%. Jadi, mana subsidi diesel itu pergi? Kita rasa, buat masa sekarang, ada kemungkinan besar subsidi itu berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi. Tuan-tuan, kalau membeli diesel daripada stesen petrol kita akan membayar RM 2.15 sen per liter Tapi, kalau kena bayar kadar komersial Jika anda dalam sebuah syarikat dan tidak layak untuk subsidi diesel Anda perlu membayar lebih kurang RM 3.48 per liter Jadi, perbezaannya amat ketara Katanya ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarahidup KPDN di Putrajaya Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarahidup Datuk Armizan Muhammad Ali Mengenai kemungkinan subsidi tersebut berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi diesel Amir berkata Perkara itu mengakibatkan beban lebih besar kepada pengurusan keuangan negara Ketirisan ini yang perlu kita hentikan Duit kita bayar kepada syarikat yang tidak sepatutnya mendapat subsidi Ia sepatutnya pergi kepada rakyat Untuk kita bina sekolah yang lebih elok Klinik serta infrastruktur lain yang lebih penting kepada rakyat Kita kena tutup kelompongan yang ada dari segi ketirisan ini Kita tengok dari segi jumlah disuapsi di diesel yang diberi tahun lalu lebih kurang RM 20 bilion Jadi kalau kita dapat potong setengah pun Alhamdulillah katanya Dia berkata Kerajaan Madani akan berusaha untuk menjana hasil yang lebih Mengurangkan ketirisan dan menyalurkan dana kesaluran yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara Katanya lagi Malaysia mempunyai peluang untuk keluar daripada kekangan ekonomi Walaupun mengambil sedikit masa Serta menekankan perlunya usaha berterusan Untuk mencapai hasrat tersebut Sebab itulah Dari segi pihak kerajaan Antaranya melalui kementerian pelaburan Pedagangan dan industri Kita telah berusaha untuk menarik pelabur datang ke Malaysia Alhamdulillah tahun lepas Kita lihat pelaburan diluluskan Berada pada satu tahap yang tinggi Dan tidak pernah lagi dicapai sebelum ini Yaitu sebanyak RM329.5 bilion Katanya lagi Dia berkata Kerajaan turut memberi tumpuan Untuk memperluaskan Hasil dan usaha itu Sedang dilakukan menerusi cukai perkhidmatan Yang telah dinaikkan kepada 8% Berkuatkuasa 1 Mac lepas Berbanding 6% sebelum ini Negara kini Sedang berdepan isu ketirisan Subsidi diesel yang serius Dan wujud kemungkinan Terdapat pihak yang tidak layak Namun masih menikmati Subsidi itu Kata Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Memberi contoh Mengenai penggunaan diesel Bersubsidi dalam negara Amir berkata Penggunaan itu adalah Lebih kurang 6.1 bilion liter Sebelum COVID-19 Dan kini penggunaan diesel Bersubsidi Mencecah 10.8 bilion liter Kalau kita kira peningkatannya Ialah 70% Jadi Mana subsidi diesel itu pergi Kita rasa Buat masa sekarang Ada kemungkinan besar Subsidi itu berganjak Terpada sektor yang tidak berhak Mendapat subsidi Tuan-tuan Kalau membeli diesel Daripada stesen petrol kita Akan membayar RM 2.15 Per liter Tapi kalau kena bayar Kadar komersial Jika anda dalam sebuah syarikat Dan tidak layak untuk subsidi diesel Anda perlu membayar lebih kurang RM 34.8 Per liter Jadi perbezaannya Amat ketara Katanya ketika berucap Pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Pedagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN di Putrajaya Turut hadir Menteri Pedagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Mengenai Kemungkinan subsidi tersebut Berganjak kepada sektor yang tidak berhak Mendapat subsidi diesel Amir berkata Amir berkata Perkara itu mengakibatkan beban lebih besar Kepada pengurusan keuangan negara Ketirisan ini Yang perlu kita hentikan Duit kita bayar kepada syarikat Yang tidak sepatutnya mendapat subsidi Ia sepatutnya Pergi kepada rakyat Untuk kita bina sekolah yang lebih elok Klinik serta infrastruktur lain Yang lebih penting kepada rakyat Kita kena tutup kelompongan Yang ada dari segi ketirisan ini Kita tengok Dari segi jumlah Disuapsi didisial Yang diberi tahun lalu Lebih kurang RM 20 bilion Jadi kalau kita dapat potong setengah pun Alhamdulillah katanya Dia berkata Kerajaan Madani akan berusaha Untuk menjana hasil yang lebih Mengurangkan ketirisan Dan menyalurkan dana kesaluran Yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara Katanya lagi Malaysia mempunyai peluang Untuk keluar daripada kekangan ekonomi Walaupun mengambil sedikit masa Serta menekankan perlunya usaha berterusan Untuk mencapai hasrat tersebut Sebab itulah Dari segi pihak kerajaan Antaranya melalui kementerian pelaburan Pedagangan dan industri Kita telah berusaha untuk menarik pelabur datang ke Malaysia Alhamdulillah tahun lepas Kita lihat pelaburan diluluskan Berada pada satu tahap yang tinggi Dan tidak pernah lagi dicapai sebelum ini Yaitu sebanyak RM 329.5 bilion Katanya lagi Dia berkata Kerajaan turut memberi tumpuan Untuk memperluaskan Hasil dan usaha itu Sedang dilakukan menerusi cukai perkhidmatan Yang telah dinaikkan kepada 8% Berkuatkuasa 1 Mac lepas Berbanding 6% sebelum ini Terima kasih telah menonton